Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemeriksa TV dokumentasi dumai Yang dirahmati oleh Allah SWT Hari ini Hari ini adalah hari yang sangat mulia Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia Dan hari ini adalah hari yang sangat bergembira Siapa yang akan bergembira? Orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan Orang yang melaksanakan puasa Ramadan itu Ada Tiga kegembiraan yang dia dapati nanti Yang pertama Dia merasa gembira pada waktu berbuka puasa Alangkah bangganya dia waktu berbuka puasa Seketika serine berbunyi Dia berkejaran satu keluarga Yang dia kejar itu adalah menu yang dihadapi di waktu sore Di antara mereka saling berebut Makanan antara satu dengan yang lain Dan mereka tidak berpikir apakah makanan itu harganya mahal Apakah makanan itu harganya dalam keadaan kondisi murah Kalau pada waktu berbuka semua kita merasa gembira Kaya, miskin, tua, muda Asalkan dia bisa melaksanakan ibadah puasa Kemudian yang kedua Yang merasa gembira yang kedua adalah pada waktu hari raya nanti Seketika suara takbir dikemandangkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Di waktu itu matahari sudah terbenam di upu barat Suara takbir sudah dikemandangkan Gemanya sudah sampai di angka sakura Kebahagiaan hati berada pada diri kita masing-masing Masing-masing siapa? Masing-masing yang melaksanakan ibadah puasa Pemeriksa TV dokumentasi Dumai Rahimahkumullah Yang bergembira yang kali ketiga adalah Pada waktu dia berjumpa dengan Allah SWT Penilaian ibadah puasa ini Tidak dinilai oleh para malaikat Tapi lantung dinilai oleh Allah SWT Di dalam kebahagiaan yang kita dapati Ada satu kesediaan yang mesti tertanam dalam jiwa kita Sebagai terbiah dalam Ramadan yang kita dapati Apakah dia? Barangkali mungkin kita di waktu berbuka Bermacam-macam menu yang kita hadapi Bermacam-macam rasa gurih dan enaknya yang kita rasakan Di waktu syahur barangkali juga demikian Tapi rupanya ada di antara celah-celah kehidupan kita Yang bertempat tinggal berdomisili Yang disebut dengan orang fakir dan miskin Adakah mereka bisa menikmati Apa nikmat yang kita rasakan Menu yang kita hadapi pada hari ini Adakah mereka merasakan dalam hal ini Ramadan menjadikan kita sebagai wadah terbiah Dalam kehidupan kita yang melaksanakan ibadah Ramadan Untuk menjadikan diri kita, merasakan kepada diri kita Merasakan kepada jiran tetangga kita Apalagi yang disebut dengan fakir miskin Siapa lagi yang memperhatikan mereka Siapa lagi yang melihat mereka Siapa lagi yang mempunyai mereka Terkecuali kita yang disebut dengan orang yang mampu Dalam kehidupan kita Kecuali kita yang disebut dengan orang yang mampu Dalam kehidupan kita berekonomi Hadirin pemeriksa TV dokumentasi Dumai Rahimahkullah Kebahagiaan yang kita dapati pada akhir Ramadan Bukan saja dengan kita berbaju cantik Bukan saja dengan kondisi kita siap untuk menghadapi lebaran Tapi betul-betul batin dan jiwa kita Mereka dalam jiwa kita Berkobar jiwa dan raga kebahagiaan yang dia dapati Karena mengakhiri daripada bulan syukur Ramadan Dimana mereka merasa gembira Karena mereka menghiasi selama bulan syukur Ramadan Dengan berbagai macam kegiatan amal ibadah Karena ia merasa bangga Kebanggaan itu tidak bisa dipindahkan kepada orang lain Dan tidak bisa didapati oleh siapa-siapa Tetapi siapa yang melaksanakannya Itulah yang akan mendapatkannya Alangkah bahagianya kita pada hari ini Dan jangan lupa kita berdoa per Allah SWT Mudah-mudahan Ramadan ini terlaksana dengan baik Dan Allah sampaikan umur kita pada Ramadan yang akan datang Kebahagiaan ini ada pada diri orang-orang yang bertakwa Di akhir Ramadan untuk tahun ini dan tahun berikutnya Demikian siraman jiwa kita pada kali ini Mudah-mudahan ada kilas pandangan dan cermin kaca Buat kita semua Selamat dan sukses ibadah Ramadannya Dan sukses takwa dan iman yang dia miliki Wabillahi taufil wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax